Perseteruan Vicky Prasetyo dan Angel Lelga dalam bahtera rumah tangga menemui babak baru Dilansir Tribunwow.com dari tayangan infotainment Inserti Trans TV pada Senin 19 November 2018 Vicky dikabarkan mengrebek kamar pribadi Angel Lelga pada Senin 19 November 2018 pukul 2.00 pagi dini hari Di rumah Angel di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan Malam ini Allah tunjukkan perzinaan mereka jam 2 pagi mau apa mereka jam segini Coba Pak Polisi apa benar istri saya berzina menginap 1x24 jam kan harus lapor Ujar Vicky yang mengenakan kaos hitam di depan kamar Angel Lelga Setelah keributan di depan kamar Angel disaksikan sejumlah masyarakat yang hadir Angel Lelga kemudian keluar rumah dengan jilbab merah muda dan masuk ke dalam mobil polisi Sungguh Vicky Prasetyo tak bisa menahan tangis melihat istrinya berselingkuh dengan lelaki lain Dalam video tersebut tampak Vicky melontarkan kata marah dan mengatakan ia masih menjadi suami sah atau enggak Vicky juga meminta pemelaan dari ibu RT yang hadir di lokasi kejadian Menurut penuturan Vicky ada lelaki lain di kamar Angel Lelga Vicky melontarkan emosi marah berteriak istrinya telah berzina dan meminta penjelasan Vicky juga mengatakan bagaimana bisa memasukkan seorang lelaki yang baru dikenal Angel Lelga ke kamarnya Saya punya bukunia semua dan saya siap bersaksi tega kamu Angel Ujar Vicky yang dijawab gelengan kepala oleh Angel Lelga Sambil menunjuk ke arah kameramen Vicky berteriak meminta pengakuan yang hadir dan menyaksikannya Ini dia semuanya, warga bunda disaksi semuanya, ini dia penonton coba Jangan cuma aku saja yang dihakimi semuanya Sementara itu Angel mencari pembelaan dengan membalas percapan yang dilontarkan Vicky Ibu RT, ini tubuh, keluarga bu RT yang sombong itu bu Ini sekarang lagi sedang ketahuan zinamu Bu RT tahu bagaimana saya kan? Bu RT jujur ngomong, ujar Vicky yang mendapatkan angkukan dari bu RT Gelang emosi, Vicky kembali meminta pembelaan kepada ibu RT lingkungan rumahnya Ibu RT, nih disaksikan sama dia, saya suami sah apa enggak? Ujar Vicky dalam tangis